Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran tematik Khususnya tema yang kelima Sudah siap? Kalian ingin belajar? Mari kita belajar dengan semangat Kita lanjutkan anak-anak dalam pembelajaran tema 5 subtema 3 Muatan Matematika Tujuan pembelajaran Kali ini adalah Siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian yang utuh dengan tepat Untuk mengawali pembelajaran kali ini Kita ucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, tahukah kalian gambar itu? Ya, gambar itu adalah lontong Tentu kalian suka makan lontong Kita lanjutkan Sebuah lontong Dipotong menjadi 8 bagian sama besar Lontong itu Lontong itu diletakkan di piring minu sebanyak 3 potong Dan diletakkan di piring nenek sebanyak 4 potong Berapa bagian lontong yang ada di piring minu dan nenek Perhatikan berikut ini 3 potong lontong bagian minu digambarkan sebagai berikut Ditulis dalam pecahan 3 per 8 Berikutnya adalah 4 potong lontong bagian milik nenek digambarkan sebagai berikut Ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 4 per 8 Jika 3 potong lontong bagian minu ditambahkan dengan 4 potong lontong bagian nenek Menjadi sebagai berikut Maka bentuk pecahannya adalah 3 per 8 Ditambah 4 per 8 Sama dengan 7 per 8 Atau dengan cara lain misalnya 3 per 8 3 per 8 Ditambah 4 per 8 Sama dengan 4 ditambah 3 Atau 3 ditambah 4 Per 8 Sama dengan 7 per 8 Mudah kan Dalam menentukan nilai pecahan yang berpenyebut sama Yaitu dapat dilakukan dengan cara Menjumlahkan Pembilang Pembilangnya Saja Nah Tugas yang harus kalian Kerjakan Adalah Sebagai berikut Ya Sangat mudah sekali Kumpulkan tugas di Pak Yusuf Atau Guru Kelas kalian masing-masing Mudah-mudahan Bermanfaat Semoga Sukses Alhamdulillah Pembelajaran Sudah kita laksanakan dengan baik Mudah-mudahan Bermanfaat Dan masih tetap Terus Semangat dalam belajar Semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton